What's up, guys, cool fans! Welcome back to Time Out! Balik lagi, benar-benar lagi, Pak Dila, dan baru saja ada breaking news. Dan ini, Lufres Surabaya, ini nggak pernah berhenti ya, mengejutkan kita semua. Dan ini juga merupakan clue yang gue miss kemarinnya di conversation-nya Coach Bedu dan juga Mas Erick Herlangga, di mana katanya mereka memang mengincar seorang legenda IBL yang dikenal sebagai Raja Steel. Dan ternyata kejadian juga, yaitu Dimas Muhari akan comeback ke IBL di musim 2020 bersama Lufres Surabaya. Gue benar-benar kaget, karena memang gue nggak nyangka Dimas ini ternyata punya hasrat untuk jadi pemain. Gue kira-kira udah settle dengan kerjaannya, yaitu sebagai kepala sekolah di DBL Academy. Kalau gue liat tuh dia seneng banget kayak mengajarkan anak-anak muda dan juga anak kecil untuk bermain basket. Tapi ternyata mungkin karena Lufres latihannya di DBL Academy Surabaya, mungkin dia pas nonton latihannya mikir kali ya, wah ini kayak seru juga kali ya kalau main lagi. Dan akhirnya Dimas Muhari kembali lagi akan bermain di IBL. Dan ini menurut gue kayaknya dia nggak akan berhenti di DBL Academy. Mungkin dia hanya minta cuti saat misalkan Lufres akan bertanding di luar kota. Kayaknya kayaknya seperti itu aja. Karena DBL Academy itu sayang banget sama Dimas Muhari. Dan kita juga tahu pasti Dimas Muhari ini akan memberikan veteran leadership, juga akan memberikan defense kepada Lufres Surabaya. Ini akan sangat membantu banget, apalagi untuk posisi point guard. Di mana Lufres ini masih sangat perlu sekali pemain yang bisa membawa bola. Dan juga mungkin nanti diduetkan dengan Martavius Irving. Wah, duet Martavius Irving dan juga Dimas Muhari kalau di backcourt ini kayaknya wah defense-nya sih bakal bagus banget sih. Ini dua-duanya lumayan defensive-minded. Dimas setahu gue sekarang umurnya kayak beda 2 tahun sama gue. Kayak kelahiran 85. Sudah lama tidak bermain di level professional. Terakhir seingat gue di CLS Knights. Itu pun kayaknya saat DBL Academy baru lahir mungkin. Mungkin tahun 2016 atau 2017. Jadi udah mulai. Mungkin udah sekitar 3 tahun vakum di basket professional. Tapi gue liat dia sering sekali main di turnamen-turnamen kecil dan juga di Tarkam. Bersama BBM Vikings Warrior. Jadi mungkin nanti masih butuh adaptasi. Kita tahu juga sekarang permainan di basket kan semakin cepat. Jadi Dimas pasti harus adaptasi dengan speed. Dan juga dengan teman-teman barunya. Tapi yang pasti untuk Lufres Surabaya ini merupakan additional yang bagus. Apalagi juga kita tahu Dimas Mohari ini fan base-nya sangat tinggi di IBL. Jadi ini akan memberikan dampak marketing yang bagus juga untuk Lufres Surabaya. Selain juga dampak di lapangan. Ini kembali kejutan yang dilakukan oleh Coach Bedu dan juga Mas Erik Herlangga. Gue yakin kayaknya belum selesai sampai sini nih kayaknya. Mungkin masih ada beberapa pemain lagi yang mereka incar. Kalau nggak salah hari ini adalah hari terakhir untuk mendaftarkan pemain ke IBL nantinya untuk musim 2020. Coach Bedu ini memang pinter sih. Dia dalam rekrut-rekrut pemain tuh paling bisa lah pokoknya merayu-rayu pemain. Jadi gue nggak kaget kok nantinya tiba-tiba nanti malam atau besok pagi. Mungkin ada berita lagi. Wah ternyata Lufres yang ngambil pemain ini juga. Apalagi main juga gosipnya. Ada dua pemain lagi yang mereka incar. Gue nggak tau tapi bener atau nggak itu Galeng Gunawan dan juga Indra Mohamad. Stay tune aja di channel gue nantinya. Semoga ada berita baru lagi. Nanti pasti akan gue bahas kalau Lufres merekrut pemain lainnya. Dan Pacific Caesar Surabaya juga masih mencari pelatih nih. Dan sekarang nih karena Lufres suka kasih-kasih tebak-tebakan gitu kayaknya. Kalau orang yang kasih hin-hin gitu. Tim-tim IBL lain kayak ikut-ikutan juga nih. Dimana hari ini kong-kong-kong tadi Pacific Caesar nge-post di Instagram mereka. Kalau pelatih mereka yang baru itu pernah melatih di ABL. Di otak gue pikiran hanya ada satu orang yang ada di Surabaya dan pernah ngelatih di ABL. Yaitu Coach Koko Heru. Jadi gue feeling gue kayaknya pelatih barunya Pacific akan jadi Coach Koko. Tapi kita tunggu aja nanti announcement resminya dari Pacific Caesar. Gue gak tau lagi soalnya siapa lagi kira-kira pelatih Indonesia yang pernah melatih di ABL selain Coach Koko. Dan juga mungkin Coach Tondi. Jadi Coach Tondi kayaknya akan tetap setia dengan UU-nya sih. Jadi guys itu aja nanti kita ketemu lagi mungkin malam ya. Malam ini dimana kita akan review tentang pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam untuk bronze medal. So doakan agar tim nasional Indonesia kita bisa mendapatkan bronze medal dan bisa mengalahkan Vietnam. Walaupun kan Vietnam gila-nya ketat banget lawan Thailand. Walaupun kan hanya kalah 6 poin pemain-pemain yang harus diwaspada itu ada 3 ya sebenernya ya. Ada Justin Young, ada Chris Dirker, dan juga ada Tan Bin. Jadi Indonesia harus bermain dalam performa terbaiknya agar bisa mendapatkan bronze medal hari ini. So good luck untuk tim nasional Indonesia. Sampai bertemu lagi nanti sore guys. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!